Kota Depok, Kabupaten Bandung, Karawang, Cianjur, Sukabumi, Indramayu, Tasik, Malaya, dan Pangandaran telah selesai melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara pada 9 Desember 2020. Meskipun sempat ada kekurangan logistik di beberapa daerah, KPU Jawa Barat memastikan seluruh tempat pemungutan suara yang berjumlah 33.305 sudah menyelenggarakan pilkada secara serentak dan tidak ada penundaan. Partisipasi pemilih di Jawa Barat cukup tinggi, bahkan boleh jadi melebihi pilkada 5 tahun lalu. Ini pengalaman pertama kita melakukan pemilihan di masa pandemi, ada kekhawatiran partisipasi menurun, tetapi sejauh ini sampai dengan hari ini kita punya data sementara, partisipasi memang ada peningkatan. Paling tidak yang pemilu 2015 yang lalunya, pilkada 2015 yang lalunya sedikit, sedikit sekarang di tengah masa pandemi justru malah meningkat. Tapi rata-rata saya kira di atas 70 persen, di atas 70 persen untuk tingkat partisipasi Jawa Barat. Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat menerima 202 laporan pelanggaran pilkada di Jawa Barat. Dari jumlah tersebut, 160 perkara dinyatakan sebagai pelanggaran pemilihan. Sementara 42 dihentikan penyelidikannya karena tidak dianggap sebagai pelanggaran. Pelanggaran netralitas aparatur sipil negara dan aparatur desa menjadi kasus yang paling banyak ditangani oleh Bawas Pemilu Jawa Barat dengan jumlah 52 perkara. Selain itu, Bawas Pemilu Jawa Barat juga menerima 279 laporan pelanggaran protokol kesehatan, terutama selama masa kampanye. Soal isu netralitas ASN, masuk isu politik uang, tentu ini dibutuhkan satu kajian komprehensif untuk menata agar kontestasi elektoral kita di pilkada atau di pemilu secara umum berkontestasi secara jujur, adil, dan demokratis. Karena polanya masih sama sebenarnya? Hampir sama, setiap pemilu pilkada konteks macam ini seringkali muncul. Ini berasarkan dari basis data yang hasil pengawasan Bawas Pemilu yang lakukan, baik laporan maupun temuan. Sementara di masa tenang dan pemungutan suara, Bawas Pemilu Jawa Barat menerima 19 laporan tentang praktik politik uang di 6 daerah, yaitu Kabupaten Bandung, Cianjur, Indramayu, Karawang, Depok, dan Pangandaran. Bawas Pemilu Jawa Barat masih menyelidiki laporan-laporan tersebut. Franky Wijaya, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa Barat.